Audio Jumbo Audio Jumbo Gerobak dan motor di Bandung Barat Rekaman video yang memperlihatkan Sebuah kendaraan lapis baja atau tank Batilon Kav Rli Yon Kav Menabrak gerobak dan sejumlah motor Viral di media sosial Dari informasi yang dihimpun Peristiwa itu terjadi pada Kamis 10 September 2020 Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Ada pun lokasi insiden itu Terjadi di Jalan Raya Raja Mandala Atau tepatnya di Kapung Pagemitan Desa Raja Mandala Kulon Kecamatan Ciparat Kabupaten Bandung Barat Kepala Satuan Alulintas Polres Simahi AKP Susanti Samania Saat dikonfirmasi membenarkan insiden tersebut Saat ini insiden itu Sudah ditangani oleh Pusden POM Sekarang sudah ditangani Pusden POM Ujarnya saat dihubungi Dijelaskan Santi Sebelum terjadi insiden tersebut Diketahui kendaraan lapis baja itu Melakukan konvoy latihan Dari arah Sakuling Menuju Jalan Raya Raja Mandala Namun saat belok ke barat Mendadak hilang kendali Hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan yang diparkir Menabrak sebuah gerobak Dan empat sepeda motor Kata Santi Meski demikian Ia memastikan dalam insiden itu Tidak ada korban jiwa Tidak ada korban jiwa Tandasnya Rencananya Semua kerugian akan dihitung Dan akan diganti rugi oleh komandan batalion Viral Video tank TNI Tabrak, gerobak, dan motor Di Bandung Barat Rekaman video yang memperlihatkan Sebuah kendaraan lapis baja Atau tank Batalion Coverley Yonkav Menabrak gerobak Dan sejumlah motor Viral di media sosial Dari informasi yang dihimpun Peristiwa itu terjadi pada Kamis 10 September 2020 Sekitar pukul 11 Waktu Indonesia Barat Adapun lokasi insiden itu Terjadi di Jalan Raya Raja Mandala Atau tepatnya di Kapung Bagemitan Desa Raja Mandala Kulon Kecamatan Cipadat Kabupaten Bandung Barat Kepala Satuan Alulintas Polres Simahi AKP Susanti Samania Saat dikonfirmasi Membenarkan insiden tersebut Saat ini insiden itu Sudah ditangani oleh Pusden POM Sekarang sudah ditangani Pusden POM Ujarnya saat dihubungi Dijelaskan Santi Sebelum terjadi insiden tersebut Diketahui kendaraan Lapis Baja itu Melakukan konvoy latihan Dari arah Sakuling Menuju Jalan Raya Raja Mandala Namun saat belok ke barat Mendadak hilang kendali Hingga akhirnya menabrak Sejumlah kendaraan yang diparkir Menabrak sebuah kerobak Dan empat sepeda motor Kata Santi Meski demikian Ia memastikan dalam insiden itu Tidak ada korban jiwa Tidak ada korban jiwa Tandasnya Rencananya Semua kerugian akan dihitung Dan akan diganti rugi Oleh komandan batalion Terima kasih telah menonton